Halo rekan-rekan semuanya kembali lagi bersama saya ya kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan mengenai Pai Network lagi disini ada informasi yang sangat mantap sekali teman-teman nah ini terkait dengan produk-produk ya silahkan disimak informasinya ya teman-teman biar rekan-rekan disini ada informasi dari Pai Network Update ya saat ini komunitas Tionghoa atau China ya memiliki 180 mersen yang terdaftar di Bijan Mall dan salah satu mersennya menjual mobil modern di seluruh dunia ya teman-teman sangat mantap sekali ya informasinya ya jadi menurut informasi ini ya teman-teman ini di negeri China atau Tionghoa ya ini memiliki 180 mersen teman-teman dan ini semua terdaftar di marketplace Pijan Mall ya dan salah satu mersennya itu menjual mobil modern teman-teman di seluruh dunia ya dan disini seperti konten yang sudah saya bahas sebelumnya tentang negara China ya sebagai produsen mobil listrik nomor satu di dunia teman-teman dalam hal penjualan ya dan disini hampir separuh daripada mobil listrik yang ada di dunia itu didominasi oleh merek-merek dagang dari negeri Tionghoa atau dari negeri China ya teman-teman dan disini salah satunya itu menurut informasi ini ya ini Bijan Mall itu juga ada yang menjual produk mobil teman-teman mobil modern ya dan disini informasinya seperti ini teman-teman biar kerekan dan disini saya terjemahkan untuk rekan-rekan pioner semuanya ya yang ada di Indonesia dan pioner-pioner semuanya yang ada di seluruh dunia ya ini sebagai informasi teman-teman karena China saat ini memang sedang bagus-bagusnya ya dalam hal ekonomi dan juga dalam hal komunitas penetok itu memang hampir sepertiga ini dari negeri China ya jadi tidak heran bahwa dari negeri sini banyak sekali perkebaran berita-berita mengenai Pinetwork ya teman-teman dan juga tentang produk-produknya ya salah satunya dari sini ya ini atas nama Doris ini saya sangat sibuk dengan komunitas sehingga saya tidak punya waktu untuk memposting video pedagang saat ini komunitas Tionghoa memiliki 180 pedagang yang mendaftar di PaiJeng Mall mereka dengan cemas menunggu mall buka mereka juga harus melewati KYC atau KYC untuk menerima pembayaran Pai mari kita doakan P-Payment ya dan juga P-Pay Consensus ini teman-teman informasi ini tertanda tanggal 21 Juli 2022 ya jadi informasi yang masih baru ya teman-teman ini sangat mantap sekali ya nah disini karena beliau ini sibuk ya ini sebagai pengusaha ya teman-teman nah ini beliau ini sibuk dan juga saat ini memberikan informasi ya terkait dengan 180 mersen atau pedagang teman-teman yang mendaftar di PaiJeng Mall ya jadi disini teman-teman tidak perlu khawatir ya nanti teman-teman juga bisa mengakses PaiJeng Mall ketika nanti sudah dibuka ya dan sudah resmi teman-teman sudah dibuka dan sudah siap semuanya ya mengunggu rilis SDK daripada Core Time ya nah itu tadi ya teman-teman sangat mantap sekali ya oke ya teman-teman sebagai informasi penyeimbang ya disini ada berbagai pioner-pioner yang berkomentar tentang hal ini ya nah disini salah satunya ada dari luar negeri teman-teman ada nama Roger ya ini saya tidak yakin apakah merek Merci, Lamborghini, Ferrari atau apapun itu ya yang merek-merek terkenal di dunia itu ya apakah mereka mau menerima PaiCoin ya sebagai alat pembayaran dan lalu bagaimana setelah toko perdagang itu kosong nah ini ya poin saya disini adalah Anda membutuhkan lebih dari seorang perdagang untuk membuktikan saham Anda tidak pernah berakhir ya dan disini merupakan suatu pendapat atau komentar yang sangat realistis ya teman-teman karena disini beliau mengangkat bahwa produk-produk yang terkenal di dunia ya seperti Merci, Lamborghini, Ferrari, dan lain-lain itu ya apakah mereka akan mau menerima PaiCoin sebagai alat pembayaran ya dan disini masih dalam produk-produk bermerek Cina ya teman-teman dan kita nantikan saja perkembangan berikutnya ya bagaimana menurut pendapat teman-teman nah ya teman-teman juga bisa tulis dalam kolom komentar ya mengenai hal ini ya teman-teman karena disini saya juga sedang menunggunya ya teman-teman saya juga berharap agar PaiCoin itu benar-benar realistis ya dan bisa dipergunakan sebagai alat tukar atau alat barter teman-teman oke rakan-rakan ini saya bacakan informasi atau pendapat yang lain lagi ya dan disini ada yang berkomentar ini atas nama Gabriel ya seharusnya pijan mal atau mal itu sudah buka ya dan tidak mengerti mengapa ini semuanya ditunda ya karena disini minat sekarang minat barter atau B2B ya karena disini memang untuk saat ini barter berlaku untuk B2B ya teman-teman dan untuk berbelanja di market plus memang masih belum bisa ya dan kemudian disini ada yang menanggapinya ya teman-teman ini bersabarlah Anda belum menginvestasikan apapun biarlah semuanya jatuh pada tempatnya ya artinya disini teman-teman juga diingatkan oleh salah satu pionier juga dari luar negeri ya terus bersabar ya karena disini Anda semuanya sebagai pionier penetwork tidak dibungut biaya apapun dan tidak menginvestasikan mata uang fiat ataupun harta bunda apapun dalam penetwork ya dan disini biarlah semuanya itu sesuai dengan roadmap dan sesuai dengan jadwal daripada core time ya teman-teman dan kita tinggal menunggu daripada kinerja core time ya kurang lebih seperti itu ya karena disini tidak ada pihak-pihak dari manapun yang dirugikan oleh pain network itu sendiri dan disini memang visi dan misi daripada koin penetwork itu memang ingin menjangkau sebanyak-banyaknya orang ya teman-teman di seluruh dunia ya melalui koinpa itu agar orang yang memiliki koinpa itu juga bisa memiliki nilai di masa yang di masa yang akan datang ya teman-teman seperti pada contoh kasus ketika teman-teman dulu mining kriptocurrency bitcoin ya nah pada saat masih gratis dan teman-teman dulu mining ya dan tanpa teman-teman sadari seiring berjalannya waktu ketika teman-teman sudah memiliki walaupun 1 atau 2 bitcoin saja ya teman-teman sudah memiliki nilai yang tinggi ya melalui koin Bitcoin itu sendiri seperti itulah cara gambar dan cara berpikirnya ya teman-teman jadi mumpung disini project gratis ya dan bisa mendatangkan manfaat ya atau bisa mendatangkan keuntungan yang besar di masa yang akan datang teman-teman disini tidak salah kita berharap dan terus mengumpulkan Bitcoin kita ya dengan cara klik tombol petirnya itu ya teman-teman kurang lebih seperti itu ya teman-teman keselian dulu konten dari saya ya jika teman-teman memiliki pendapat atau masukan silahkan tulis dalam kolom komentar dan jangan lupa di like dan jangan lupa di share kepada rekan-rekan yang lainnya terima kasih selamat menikmati